Hai saudara, jumpa dengan saya Tom Yu dari JSX Pro ID. Pada hari ini saudara, saya akan share sedikit tips tentang bagaimana kita dapat mereview portfolio yang kita punyai, terutama ini khususnya untuk yang investasi dalam jangka panjang. Jadi kalau kita punya portfolio, itu kita sebaiknya, saran saya itu jangan ditinggalkan. Ya, karena saham-saham yang bagus, itu tidak selamanya akan bagus. Jadi Anda perlu melihat, mereview secara berkala. Nah, berkalanya ini sebenarnya menggunakan tools apa dan bagaimana caranya, saya akan bahas setelah yang satu ini. Bagian yang baru pertama kali datang di channel saya ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan bell di sebelah kanannya. Dan jangan lupa saudara, untuk follow channel Instagram dan Telegram kami di at JSX Pro ID. Review perkala ini penting saudara, karena saham yang bagus di masa yang lalu, itu belum tentu akan selalu bagus di masa yang akan datang. Saya ambil contoh saham misalkan Telkom. Telkom dulu merupakan saham yang sangat bagus dan semua orang mengelulukan, tanda kutip ya, mengelulukan Telkom. Dan bahkan sekarang pun, beberapa hari ini saya banyak orang yang tanya kepada saya, Pak, saham Telkom masih bagus atau tidak, begitu. Tetapi perkembangan zaman saudara, dengan berkembangnya waktu, dengan perkembangan bisnis, dinamika bisnis yang ada, dan juga sektoral yang berotasi, itu menyebabkan saham-saham di sektor tertentu, itu tidak lagi menjadi favorit, tidak lagi bagus dan perform. Dan walaupun laporan keuangannya masih bertumbuh, masih oke, tetapi secara chart, secara teknikal, dia sudah tidak menjadi lagi bagus dan tidak menarik lagi buat sahamnya akan makin lama makin landai dan turun ke bawah dan akhirnya menjadi downtrend. Nah, kita akan bahas caranya bagaimana untuk menganalisa secara sederhana. Mari kita lihat sama-sama di video berikut ini. Halo saudara, jumpa dengan saya kembali. Hari ini saya akan share sedikit tentang bagaimana kita dapat mereview. Dalam hal ini saya menggunakan Charting Tools, yaitu Trading View, saudara. Bila Anda ingin belajar lebih lanjut mengenai Charting Tools ini dan mendapatkannya, Anda dapat visit ke chartpad.com di link di seperti ini, saudara. Dan ini, by the way, ini adalah program yang berbayar, saudara. Tapi sangat recommended ya, bagi Anda yang ingin tertarik serius untuk belajar analisa teknikal, program ini adalah yang menurut saya yang terbaik saat ini. Baik, kita langsung masuk saja ya. Menggunakan Charting Weekly, saudara, Anda perhatikan di sini. Ya, ini way, itu adalah satu week. Kemudian saya akan contoh satu studi kasus, misalkan saham Telkom. Kemudian akan muncul candlestick dari saham Telkom, Chart Weekly. Nah, untuk menganalisa suatu saham, terutama untuk portfolio investasi jangka panjang itu, Anda tidak perlu menggunakan indikator yang aneh-aneh, yang macam-macam begitu ya. Dan cukup hanya gunakan yang namanya Moving Average. Saya akan memasang indikator Moving Average, yaitu saya menggunakan MA100 dan MA200. Saya sudah pasang di sini, saya tinggal nyalakan saja. Jadi, yang warna hijau ini, saya zoom, yang warna hijau ini adalah Moving Average 100, yang warna purple atau ungu ini adalah Moving Average 200. Nah, untuk menganalisa dengan menggunakan garis Moving Average, hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah sudut kemiringan dari garis tersebut. Baik dari garis MA100-nya, yang warna hijau maupun yang warna purple ini. Dan bila Anda lihat di sini, dari tahun 2014 ya, kita mulai dari sini nih, 2014, ini garisnya Moving Average keduanya ini bergerak, naik secara konsisten, stabil, bagus sekali terus. Dan sampai suatu saat, pada kira-kira di bulan ini ya, di kira-kira bulan April 2018, ini garisnya mulai mendatar. Dan Anda lihat ketika garisnya mendatar, harga sahamnya juga nggak kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah Anda melihat yang namanya itu crossing. Nah, crossing itu seperti ini, saudara, ini saya zoom lebih dekat. Crossing itu adalah di mana garis Moving Average yang lebih pendek, dalam hal ini yang hijau ini, memotong garis yang MA200 di sini. Nah, ketika crossing ini, itu adalah suatu semacam konfirmasi bahwa ini adalah warning yang lebih kuat lagi bahwa ini saham akan turun, seperti itu ya. Dan dalam hal ini, sahamnya beneran masih naik sebentar, kemudian dia nggak kuat lagi dan akhirnya turun. Ya, ini adalah istilahnya itu ada pergantian trend yang terkonfirmasi ya. Itu hal yang kedua, yang ketiga adalah Anda harus perhatikan posisi harga terakhir atau posisi candle terakhir terhadap garis Moving Average. Simpelnya seperti ini, saudara, bila posisi harga candlenya ini masih berada di atas dari garis, ya Anda lihat di sini, itu trendnya sangat kuat, ya sangat bagus. Tetapi ketika sudah menembus ke bawah, closing tembus ke bawah, contohnya seperti ini nih, candle ini, ya saya zoom. Ya, kalau ini masih belum, masih nyolek ekornya, tapi ketika sudah potong ke bawah seperti ini nih, ini Anda patut waspada, waspada yang pertama. Anda nggak perlu harus jual langsung, tidak perlu, tetapi Anda perhatikan saja, ini makin lama makin turun, naik, turun. Dan ini Anda perhatikan, bila sampai suatu candle itu menembus MA200-nya, ini Anda patut waspada dan warning yang lebih tingkat tinggi lah, seperti itu. Jadi hati-hati di sini, ya posisi ini hati-hati. Kalau saya sendiri melihat posisi seperti ini, yang Anda bisa lakukan adalah, Anda bisa kurangin posisi, stop nabung dulu, kalau Anda pakai strategi nabung saham. Anda stop nabung dulu, Anda melihat perkembangan selanjutnya. Nah, di sini, ya ini bahaya lagi, kemudian dia balik lagi memantul ke atas. Terus makin lama, makin ini crossing ya. Ini Anda patut waspada ketika crossing ini, dan ketika sudah tembus ke sini, ya di sini nih, di area ini, saya sarankan Anda lepas posisi. Ya, buang posisi semua di sini, dan kemudian kita bisa switching ke saham yang lain. Ini adalah contoh kasus Telkom. Jadi ada tiga hal yang Anda dapat gunakan untuk menentukan timing, kapan untuk exit, dan mungkin bisa pindahkan ke saham yang lain. Oke, itu adalah contoh kasus yang pertama. Contoh kasus kedua, kita lihat saham yang dulu juga diagung-agungkan, tapi tidak terlalu baik, akhir-akhir ini, yang namanya Astra. Ya, ini, waktu saya awal-awal di dunia saham itu, saham Astra ini sangat hebat sekali, ya. Tetapi akhirnya, ya tidak terlalu hebat sekarang ini. Anda lihat di sini, ini tahun 2010 lah ya, kita anggap 2010. Itu naik terus, garisnya terus naik. Sampai suatu saat, garisnya warna hijau ini, MA100-nya ini mulai bergerak mendatar. Ya, kemudian ini mulai crossing, terus mendatar terus, garisnya tidak kemana-mana, arahnya juga mendatar, ini mulai naik. Tapi tetap relatively mendatar terus. Anda lihat MA200-nya, tetap bergerak mendatar, tidak ada slope yang cukup signifikan naik begitu ya. Kemudian sampai akhirnya ini crossing turun, dan seperti ini, saudara, dan ini harga sahamnya makin lama makin turun. Ini COVID ya, di sini ya. Oke, jadi kalau Anda garis seperti ini ya, itu simpelnya begini. Kalau Anda hold sahamnya, kira-kira di sini nih, ini lihat di tanggalnya, itu di Desember. Atau taruh di sini deh, Januari deh, di awal 2012. Kalau Anda hold saham di sini, 2012 ya, ditahan terus, sampai 2020 sekarang ini, Anda bukannya untung malah rugi, dan harga sahamnya turun. Jadi, Astra bukanlah saham yang saya rekomen untuk di hold jangka panjang, saudara. Oke, contoh ketiga yang menjadi studi kasus kita adalah saham yang gede, yang di sektor rokok, saudara. Ini adalah saham yang dulu merupakan primadona, bagus banget, tetapi tidak terlalu bagus sekarang ini ya. Anda lihat pergerakannya, ini 10 tahun terakhir ya, dari tahun 2010. Naik, bagus, kemudian mulai mendatar. Ini Anda lihat di sini, mulai turun, kemudian crossing. Ya, kemudian ini mendatar terus, dan mulai crossing lagi ke atas seperti ini, dan ini mulai membentuk growing lagi ya, naik ke atas, sampai akhirnya crossing sekarang, dan jatuh harga sahamnya. Dan pada saat ini, ini tidak ada alasan untuk kita bisa untuk hold lagi. Jadi, saham ini sudah cukup parah, jatuhnya, telek. Dan ini tidak terjadi juga di satu sektor, satu saham ini saja ya, di sektor rokok semuanya. Juga kena ya, kita lihat di HMSP juga terjadi hal yang sama. Wits, sorry. HMSP-nya yang, bukan yang ini. Ini HMSP luar negeri. Yang ini. Nah, seperti ini, saudara. Jadi, Anda lihat di sini bahwa sektor rokok ini sudah tidak lagi menarik, dan tidak ada alasan untuk Anda tetap keep saham ini. Ya, kalau, contoh ya, untuk HMSP ini, ini masih bisa hold, ya, masih bisa growing, naik. Eh, tapi begitu ini kena baga sini, ya, harga ini saya zoom lagi. Ketika harganya ini tembus ke bawah MA200, ya, perhatikan bahwa sebelumnya ini tidak pernah tembus. Ya, selalu di atas. Ketika tembus, ini warning, saudara, bahaya. Ya, dia biasa akan ada technical rebound, seperti ini, kemudian harganya nggak bisa tembus lebih naik lagi. Kalau Anda belajar support and resistance, ya, saya bisa tarik garis support-nya di sini. Ya, ketika tembus ini, ini tidak ada alasan lagi secara teknikal untuk kita tahan-tahan saham HMSP. Ya, Anda harus jual di sini. Dan terbukti ini harga sahamnya kan nyelonong terus-turun ke bawah. Oke, jadi, dari tiga studi kasus ini, kesimpulannya adalah saham yang dulunya pernah bagus, belum tentu akan selalu bagus. Ya, pernah nggak kebayang, saudara? Misalkan ya, saya ganti deh, ini BBCA. Ini yang saham yang sangat josh. Dan saat ini josh sekali, saudara. Ini lihat ya, dari sejak saya tarik undur ke belakang. Ini 2010 deh, dari sini ya. 10 tahun terakhir, sampai sekarang ini MA200-nya nggak pernah ketembus. Selalu bergeraknya stable naik seperti ini. Ini kecolek, tapi nggak ketembus. Jadi ini nggak confirm untuk downtrend dia. Tetap uptrend terus. Saya ganti saham yang lain, BPRI. Nah, ini Anda lihat ya, BPRI ini ada sedikit case-nya beda. Ini ketembus, tapi dia dalam dua candle kemudian rebound. Ya, ini masih oke lah. Nah, kemudian harganya bergerak naik. Normal, kembali, naik terus. Sampai suatu saat ini kena COVID, ini jatuh, terkapar seperti ini. Ini rebound. Terus makin lama nggak kuat dia, makin turun seperti ini. Nah, kalau Anda punya saham seperti ini, saudara, kalau nggak telat exit, di sini Anda harus exit. Ya, ini kan weekly. Kalau Anda lihat cat daily-nya itu, ada waktu untuk di sini ini bisa exit. Dan Anda bisa lagi mulai masuk lagi itu ketika di sini. Ketika harganya balik, break naik ke atas. Ya, secara teknikal Anda masih oke. Ini garisnya masih naik ke atas. Ini mulai, ini masih belum crossing. Kemudian harganya menembus balik lagi ke MA200. Dan di sini Anda mulai untuk beli. Pada saat kejadian ini, saudara, ini sekedar share saja. Saya tetap hold saham ini. Saya percaya BPRI bagus. Saya hold saham ini. Dan saya stop berhenti nabung di sini. Saya tunggu aja sampai benar-benar confirm. Dia break naik seperti ini. Di sini saya masuk lagi, saudara. Dan saya percaya ini range-nya akan, kalau nggak ada apa-apa ya, di kedepannya ini tuh, nggak ada COVID jidat kedua begitu. Ini sahamnya akan growing dengan bagus lagi. Jadi saya stop di sini untuk nggak nambah posisi dulu. Saya perlu pastikan bahwa dia sahamnya rebound, balik lagi ke jalan yang benar, baru saya ambil posisi. Saya tambah lagi di sini. Dan ini dalam seminggu ini sudah naik lagi, dan sudah ada sedikit profit, saudara. Jadi, strateginya seperti itu, saudara. Karena kita orientasinya jangka panjang, maka mainnya agak-agak, ya mesti ada strateginya lah, begitu. Ini salah satu tips dari saya, dan semoga ini dapat, sharing saya ini dapat membawa insight bagi Anda untuk mengelola portfolio Anda supaya lebih profitable. Itu tadi, saudara. Tips singkat dan cara menganalisa yang sangat sederhana untuk kita dapat melihat timing kapan kita harus menjual portfolio kita dan switching ke saham yang lain. Nah, video ini masih akan berlanjut, saudara, di seri berikutnya. Kita akan bicara nanti tentang rotasi dari saham-saham yang global. Dan ini skalanya lebih besar lagi, saudara, karena menyangkut saham-saham terkenal di dunia bahwa investasi kita ini tidak hanya melulu saham-saham seperti yang kita kenal selama ini, yaitu BCA, Budang Garam, Telkom, dan seterusnya. Ada saham-saham teknologi yang growth-nya itu super keren. Nanti kita akan lihat di video berikutnya. Anyway, thanks, saudara, atas perhatiannya dan nonton video saya sampai habis. Kita akan sambung lagi di video berikutnya. saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.